Dan problem kita adalah replikasi virus itu karena masih ada penularan. Selama masih ada penularan dan penularannya sangat tinggi, maka itu dia baru bisa bermutasi. Memutasi karena bereplikasi. Jadi kalau kita benar-benar menerapkan upaya disiplin untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dan sebagainya, yang paling penting adalah menggunakan masker, itu akan menyulitkan virus untuk pindah mencari korban-korban baru. Nah korban-korban baru yang ini adalah orang-orang yang belum divaksinasi atau tidak punya imunitas. Kalau sudah pernah terinfeksi, dia akan punya imunitas sehingga lebih sulit untuk dia menjadi COVID-19 berat. Jadi sebenarnya untuk situasi seperti ini, kita harus menggunakan semua cara. Cara pertama adalah tadi mengedukasi masyarakat untuk patuh dan masyarakat juga ikhlas untuk patuh. Dan kemudian juga dilakukan testing lacak isolasi supaya orang yang terinfeksi betul-betul bisa diisolasi atau dikarantina untuk memutus rantai penularan. Yang ketiga adalah kita sudah punya vaksin. Vaksin yang tersedia sekarang itu masih efektif untuk mengatasi varian yang sekarang beredar. Jadi sekarang harus digenjot betul cakupan vaksinasinya. Selama kita sudah punya vaksin, jangan terlalu lama disimpan. Karena vaksin itu hanya bisa bermanfaat, bisa melindungi adalah kalau segera disuntikan pada orang yang memang membutuhkan. Jadi kalau perlu kita suntik dulu, semua orang suntikan pertama dulu. Biar sebanyak-banyaknya. Nanti yang kedua, kita kalau nggak punya vaksin lagi yang sama, kita masih bisa menggunakan vaksin yang berbeda. Dan seperti yang sudah pengalaman yang tadi kita bicarakan, bahwa dengan vaksin yang berbeda, ternyata akan meningkatkan imunitas dan bisa mengatasi varian-varian yang baru. Karena varian-varian baru ini akan terus bermunculan. Jadi jangan pikirkan, tapi yang penting kita harus segera melindungi sebagian masyarakat yang belum divaksinasi. Skenaryonya seperti apa sih? Seandainya masih sama perilaku masyarakatnya, penyebarannya masih tinggi gitu. Worst case-nya penambahan kasus di tanah air bisa sampai berapa. Dan seandainya nanti vaksinasi berjalan lancar gitu ya, dan kita berharap perilaku masyarakatnya juga bisa berubah, semakin patuh perokok kekesehatan. Bisa turun ke berapa sih kasus COVID-19? Ya, jadi dalam situasi seperti sekarang ya, kemungkinan besar potensial lonjakannya akan jauh lebih tinggi dibandingkan lonjakan pada bulan Januari dan Februari gitu kan, 2021 ini. Baru 6 bulan yang lalu gitu kan, atau 5 bulan yang lalu. Jadi harusnya kita masih teringat betul bagaimana situasi pelayanan kesehatan kita menjadi koler, sudah banyak yang harus dimakamkan. Dan vaksinasi itu tidak mencegah penularan. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat dengan 3M atau 5M tadi. Itu yang bisa mencegah penularan. Tetapi bisa mencegah supaya tidak kena COVID-19 berat, sehingga tidak perlu masuk rumah sakit, masuk ICU, dan bisa mencegah kematian. Selama kasus ada, penularan masih ada, kita tidak perlu khawatir selama tidak ada yang masuk rumah sakit, selama tidak ada yang meninggal. Nah ini yang menurut saya yang harus kita optimis bahwa kita bisa, asal kita segera meningkatkan cakupan vaksinasi, dan terus mengedukasi masyarakat, sampai nanti sebagian besar masyarakat akan berhasil divaksinasi. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.